Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GVD kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine chapter 225 disini masih kita melihat ya antara perdepatan si MC kita melawan anak-anak dari aliansi Murim yang dimana mereka tangannya satu persatu dibuntungin oleh MC nah sepertinya MC ini sengaja ya membuat mereka jerah dan juga membuat para ketua aliansi marah nih kepada dia nih nantinya pasti marah lah orang-anak yang bakalan menjadi salah satu pemimpin atau akan menjadi apa ya namanya yang Murim ini aliansi Murim menjadi milik dia dibuntungin tangannya oleh MC dalam sekejap gimana-gamara nanti para orang tuanya datang tapi katanya sih nanti dikirimin tangan-tangannya ke para aliansi ya pemimpin pasti gak terima tuh ya pasti sih bakal ada pertengkaran udah kayak gini makanya gak bisa kayak asal damai gitu aja guys karena disini gak mungkin dong si pemimpin aliansinya hanya diam diri dan bilang kalau ini gak terjadi apa-apa karena disini udah parah banget MC kita ini udah bener-bener feel lainnya udah muncul banget nih parah ya gak ada kasian nah kayaknya sih dia ini tau ya si nano ini tau mendeteksi kebohongan dari para si anak aliansi ini ya makanya dia langsung ditebas aja deh ya memberi peringatan untuk kedepannya takutnya nanti si MC ini kan gak bisa ibatan gak terus-terusan berada di kekaisaran atau di sekte demonik makanya mereka ngasih peringatan besar kali ya kepada salah satu orang terkuat di seumuran dia di aliansi murim makanya dibuntungin nanti pada tau kekuatan asli MC apalagi MC ini belum menggunakan seluruh kekuatan 100% nah payangin aja tuh kalau dia udah ngeluarin 100% kekuatannya bisa-bisa dibunuh tuh sebenarnya bisa dibunuh aja sama dia cuman disini sepertinya si MC ini tujuannya biar mereka gak berani lagi untuk ikut campur atau menyingkirkan sekte demonik di kekaisaran yang sekarang sedang membangun kuilnya guys ya yang udah kerjasamalah sama kaisar nah disini kekuatan MC udah lebih di atas rata-rata ya seperti teman-teman kita yang bilang si MC ini kekuatannya udah di atas rana yang dimana nanti dia itu emang lawan terkuatnya itu cuman siapa sih bled bled sik bled ya yang bisa ke beberapa ke masa depan dan ke masa lalu dan lawan itu itu guys yang nanti bikin si MC kayak sekarat gitu tapi yang satunya yang suka payah kupuk tuh gak keliatan ya yang awal atau masih tau si siapa tuh yang anaknya pemimpin alian si hiri tuh yang selalu di samping dia sepertinya kayaknya dia lapor dah lapor ke bapaknya atau kalian simurim atas kejadian yang menimpa anaknya nih kayaknya sih selalu gak keliatan dari tadi seharusnya kalau dia ada disitu juga dia gak akan bisa lepas dari MC guys pastinya bakalan kena buntung juga tangannya nah kalau menurutku dia tuh kayak asasin diam-diam langsung pergi dan dia tuh kayak pengamat kayaknya ya kayak pengamat pengamat dan ada kesempatan langsung ngelapor ke para pemimpinnya nih bakal seru nih kalau tiba-tiba nanti pas MC ini lagi mau ngebantai si aliansi murib ini kalau untuk dibunuh kayaknya gak mungkin ya kalau untuk dibunuh tapi kayaknya sih bakal ada yang datang untuk menghentiin kejadian ini atau enggak nanti MC langsung ngirimin si siapa tuh ngirimin tangan-tangannya itu ke aliansi murib yang menyebabkan udahlah bakalan saling berbondong-bondong untuk melawan MC ini bakal lebih seru lagi oh iya kayaknya ada deh kayak ada ya gue ngeliat waktu itu ada-ada seinget gue yang pakai kumpluk terus tuh oh iya dan dia itu gak bisa keluar kayaknya nah bertiga ini kayaknya gak bisa kabur kenapa lo bilang gak bisa kabur karena dijaga para tetua dari sekte demonik yang satu lagi itu yang pakai topeng kalian tau lah ya yang pakai topeng itu yang dinamain Dark King nah di Dark King ini sepertinya ngejagain beberapa musuh biar pada enggak kabur ya ya berarti disini emang MC nanti bakalan menawan mereka tuh ya bakalan nyuruh mereka untuk diam di tempat itu dan si para aliansi murid ini bakalan nerima tangan dari para anak-anaknya nih yang nantinya semua aliansi pemimpinnya bakalan turun untuk nyelamatin anaknya apalagi ini bukan lagi soal apa ya ini bukan lagi soal hal biasa ya bukan masalah biasa apalagi tangan dari para pererus sekte aliansi murid ini udah setengah udah setengah kenyawa nih bisa-bisa aja MC nanti bakalan bakalan apa namanya bisa-bisa aja nanti MC bakalan bisa ngebunuh mereka kalau salah satu pemimpin dari mereka mulai gegabah ya kan nah disini bakalan lebih suruh apalagi salah satu tapi kayaknya disini jadi pendengar tuh harusnya tuh salah satu dari aliansi murim yang udah mundur ya salah satunya karena kenapa gue bilang dia mundur mungkin dia udah tau kekuatan dari MC Kaisar pun hanya diem ya bengong pas mereka semua sombong banget yang menghadap si mau berhadapan sama MC yang dia ngendalikan beberapa orang cuman berapa ya cuman tiga apa lima ya apa enam pokoknya enggak banyak sedangkan si MC udah bisa menundukan ya menundukan sekitar 300 orang bayangin jaraknya jauh banget enggak setengahnya aja enggak ada seharusnya ada masih kayak 150 200 itu masih mending sih masih ada kesempatan lah nah masalahnya ini si pemimpin atau anaknya ya anak dari pemimpin aliansi ini cuman bisa menundukan sekitar 3 ya 3 5 pun 10 pun masih jauh makanya Kaisar ketawa-tawa aja tuh pas si dua orang ini yang tangannya barusan putung itu sombong bener-bener mau ngelawan si MC kita disangka MC ini udah seumuran dia kekuatannya itu sebanding itu padahal MC ini udah dirana di atas para tetua aliansi murim nanti bakalan kita lihat tuh kejadian apa lagi yang bakalan MC lakukan kepada mereka nih ya semuanya kalau MC bakal ngebunuhi dia kayaknya untuk ngebunuh atau ngekill enggak deh kadang kalau sampai ngebunuh takutnya nanti yang ada jadi peperangan antara murim dan seti demoni oke mungkin kalau kalian yang mau belajar belajar disilustrasi disini website aplikasi UXUI bisa cek di playlist youtube gue bisa jadi skill untuk kalian kerja di kantor atau bisa sebagai seorang freelancer kayak gue ya yang bisa pelajari secara gratis dan nanti pastinya dapat uang terima kasih yang udah nontonin video gue sampai jumpa lagi di next video